Wisata ke pantai ini sebenarnya juga salah satu bentuk Silaturahmi kita ke bumi Kalau istilahnya teman-teman di Alidaya itu tadabur bumi Indonesia Bahagia Indonesia Bahagia Oke Indonesia Bahagia Indonesia Bahagia Indonesia Mondekel Apa lagi? Indonesia Bahagia Bahagia Video Bikum Bikum Bi Bi Terima kasih. 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 Sampai di perhentian pertama Perhentian pertama Yaitu di Geriowono Tempat kita beristirahat Kemudian bersih diri Dan juga sarapan Yang menarik adalah kita mendapatkan sajian Kas sarapan itu ala pantai Tentunya ada ikan ya Terus ada lalapan Ini kan bikin seger ya Angkat-angkat ada sambalnya Lalu dari Geriowono saat ini kita ada di Kukup Nah yang menyenangkan di Kukup ini Kelihat wisata sudah mulai naik teman-teman Dan tentunya Kalau Anda butuh wisata itu Sebenarnya selain mengunjungi pantai Anda juga bisa mengunjungi Orang lain yang Anda anggap sebagai kerabat Untuk bisa bersilaturahmi Tapi wisata ke pantai ini Sebenarnya juga salah satu bentuk Silaturahmi kita ke bumi Kalau istilahnya teman-teman di Alidaya itu Tadabur Bumi Ini adalah bentuk kita Untuk mencintai Ciptaan Allah SWT Nah proses mencintai itu Sebenarnya sederhana ya Tidak usah yang ripet-ripet Cukup tidak membuang sampah sembarangan Salah satunya Dan Alhamdulillah hari ini Kita sudah sampai di pantai Kukup Dan ombaknya luar biasa keren Intinya kalau Menjenangkan suka selfie Menjenangkan suka foto-foto Di sini tempatnya ya Menyatu dengan alam itu Bukan sekedar duduk tenang Menikmati gitu Bukan Tapi juga melihat kondisi sekitar Syukur-syukur kita bisa juga Mendoakan untuk kebaikan tempat tersebut Nah dari Kukup Nanti kita akan lanjut lagi Karena salah satu tempat rekreasi Favoritnya Wisatawan Dari Indonesia Maupun mancanegara Yaitu tubing Ya kan dari kata-kata ini Tup itu kan Dari asal kata Tabung ya Sebenarnya dari bandalem itu Kemudian kita kegiatannya Hampir mirip dengan arun jeram Tapi kita menikmati Selusur sungai Jadi habis dari selusur pantai Kita ke selusur sungai Seperti apa keseruannya Nikmati bersama dengan Teman-teman Alidaya Dan juga Danusaha Bacar Oke sudah Fotonya sudah dapat fotonya Tadi saya sempat bingung Ada salah satu teman kalian Minta dibotokan terus Pak aku kok kelihatan gendut gitu Saya bingung lewong itu Allah yang menciptakan Pak aku ini terus Biar kelihatan kurus gitu Jadi walaupun Menyamping katanya Aku sih tetap kelihatan gendut gitu ya Sudah kapan-kapan Coba Utang yang banyak kebang ya Biar kurus ya Oke Halo teman-teman dari sini Indonesia Bahagia Oke Yang di belakang lebih bahagia lagi Ya dari sini kita akan ke tempatnya Tuping-tuping itu Kegiatan kita untuk Apa menikmati sungai Sebenarnya Siapa yang pernah menebih sungai? Ya wisi Kulik kurek Mek di kiku Nung pak Banderung Ya Kalau sudah hampir sama Kalau sudah maron Tapi Kalau ini kita nanti Lewat gua Atau buah hirong Ya paling bedanya Teman-teman Nanti Masuk ke dalam gua Nanti di dalam gua Tidak boleh teriak-teriak Takutnya kalau Kerontokan batu Paling gitu Tapi nanti sebelum kita berangkat Teman-teman Seperti biasanya di briefing Tiap orang pakai pelampung Ada yang gak bisa berenang di sini? Saya Nah teman-teman Pantai Kukut Tadi itu Diresmikannya baru ya Walaupun sudah lama Sebenarnya Jadi kayak di Malang itu Baru tahun 2015 Itu dibuka 25 pantai bu Cuman yang diresmikan Baru sekitar 10 Baru 10 Karena gak ada dananya bu Nah kalau yang ini Sebelah kiri ini Pantai Barun Bedanya apa mas Dengan pantai Kukut ya Bedanya kalau di sini Itu kita ketemu Segoronya langsung Ombaknya jauh lebih Gede lagi Jadi yang Kukut tadi Masih Ya 7 banding 10 Kalau ini sudah 9-10 Jadi lebih gede lagi Nah nanti teman-teman Pada saat di Kuping Itu akan ada briefing Ya kegiatan kita Nanti sesampainya disana Foto bersama lagi Pak Oke nanti foto bersama Teman-teman Sebelum berangkat itu Nanti kita Di briefing Sama timnya mereka Jadi ada Lokal daynya Untuk acara Selamat Tuping Nah nanti setelah Tuping Itu teman-teman Sekalian Sholat disana Sholatnya Insya Allah Dijama Dan nanti Asarnya gak sampai Keburu-buru Karena kita Hari ini Kegiatannya Musabir Insya Allah Makan siangnya Gak dikali ya Makan siangnya Makan siangnya Setelah Tuping Jadi nanti Teman-teman Kalau misalkan Selesai Langsung aja Sholat Kemudian makan siang Setelah itu Baru kita Menuju ke Yogyakarta Dari tempatnya Dari tempatnya Tuping ke Yogyakarta Berapa jam Makin Lebih kurangnya Tiga jam Gitu ya Nah pemandangan Seperti ini Sebenarnya Di malam selatan Itu banyak Para teman-teman Sudah ke Pantai Ungkep Pantai Utel Ada Ungapan Ungapan Ada diri Ungapan Ada diri Tiga pantai Baru yang dibuka Selain ngeliep Dari antara ngeliep Dengan bajinnya Itu ada Tiga pantai Baru Duga Disini Sama seperti ini Teman-teman Ini kapur Semuanya Ini kapur Jadi semua Penjurusan Selatan Dari Gerajakan Sampai Yogyakarta 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 Ujung bulan Jawa Barat Di sisir Mereka hanya berkebun Jadi masakan utama Mereka Ngamoten Gaplek Tewul Terus apalagi Berkebun itu Sawut Sawut Pokoknya Olahnya Puhun Telong Jagung Gatot Jadi sebenarnya Ada banyak peluang Kalau nanti teman-teman Lulus dari Madrosya itu bisa Mengembangkan Kampungnya Masing-masing Ya Jadi Saya mau kuliah Boleh Tapi kalau bisa Setelah kuliah Bermanfaat Bagi Kampungnya Terus Yang mana Bermanfaat Oh bukan Kapur Marmer itu Ditulung Agung Jadi Pekerjaan Pekerjaannya Yang sedikit Menjanjikan Salah satunya Ya memang Seperti Saya lakoni Saat ini Jadi Pemanus Salah satunya Karena yang Bully Marmer itu Rata-rata bukan Orang sini Tapi orang Luar negeri Nah Nanti kalau teman-teman Ngantar orang Bully Di Marmer itu Dapat komisi Per meter Tersegi Ini salah satu Ini aja Ini salah satu Inspirasi Kalau saya Di dunia Di Jogja Ini Sudah lama Sudah Ada yang Kenalan Tadi Ada jawab Cantik Tadi 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 Teman-teman Setelah Dari Tubing Setelah Kita Makan Siang Dan Sholat Juga Yang Mau Dijamat Nanti Baru Kita Menuju Ke Jogja Itu Jaraknya Lebih Kurang Tiga Jum Tidak Mas Kalau aku Rekreasi Sendiri Ke Jogja Bisa Bisa Saya Enggak Pingin Bawa Mobil Bisa Saya Enggak Pingin Mbak Sepeda Naik Apa Naik Bisa Ya Diri Surabaya Ke Jogja Itu Rp150.000 Sampai Rp200.000 Kalau Naik Kereta api Mulai Rp275.000 Kalau Naik Kereta api Turun Itu Bisa Langsung Keluar Cari Rental Sepeda Motol Rp100.000 Perhari Jaminahnya KTV Jadi Yang Suka Traveling Teman-teman Sebenarnya Di kawasan Disini Banyak Sekali Tempat-tempat Regresi Untuk Camping Ujinyali Yang Mungkin Mau ketemu Sama Mak Lampir Mungkin Mau Apa Itu Mitos Sebenarnya Sambil Jalan Sedikit Ceritakan Bandung Bondowosa Tidak Ada Itu Mitos Kalau Roro Jombrang Itu Memang Ada Roro Jombrang Itu Anaknya Ratu Boko Ratu Itu Raja Boko Itu Anjing Jadi Bapaknya Roro Jombrang Memiliki Kemampuan Kesaktian Bisa Mencium Bawa Musuh Dari Jarak Puluhan Kilometer Sampaian Sampaian Punya Senang Bisa Mencium Ormah Bikin Bucu Cumpah Nite Kore Jep Bucu 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 Kenapa Candinya Sampai Seribu Bucu Karena Dulu Pembuatannya Juga Puluhan Tahun Itu Setoran Dari Tiap Desa Itu Mitosnya Bu Aku ingin Menikahimu Loro Jokran Ah Buatkan Aku Sipu Cadi Dalam Satu Malam Itu Tidak Mungkin Nah Zaman Bien Orang Orang Jawa Itu Percaya Dengan Jin Akhirnya Mampil Bantuan Jin Karena Jin Waktu Susah Badanya Cuman Sarung Akhirnya Minta Bantuannya Sarung Karena Jin Itu Kan Agak Susah Bu Kayak Jin Sekarang Banyanya Kargo Ini Kargo Ini Sarung Jadi Intinya Itu Mitos Supaya Bahasa Kita Semakin Maaf Bahasa Semakin Bodoh Karena Mitos Sepertinya Rol Hidur Itu Tidak Bermak Itu Buat Tanya Orang Karena Di Laut Selatan Banyak Kekayaan Laut Yang Diambil Sama Mereka Selama Ratusan Jadi Kita Dibodohi Jadi Loro Jonggrang Itu Bener Ada Tapi Kalau Bandung Bantung Hose Namanya Bandung Tapi Dari Bantung Hose Sudah Bisa Dari 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 Setoran Dari Setiap Aku Atau Setiap Desa Masor Apa Masor Candi Batu Bokok Itu Dibuat Candi Kebetulan Kena Kenta Bumi Akhirnya Ambrel Cepat Sisa Beberapa Candi Utama Nah Yang Katanya Patung Loro Jonggrang Itu Bukan Patung Loro Jonggrang Jonggrang Moga Nanti Dilihat Antara Sejarah Buatan Dengan Sejarah Yang Asli Lebih Bener Yang Mana Karena Memang Ada Banyak Versi Cuman Kalau Kaitannya Jahat Timur Sekarang Ini Dengan Jogja Teman-teman Perlu Tahu Itu Ada Kaitan Orang Pangeran Di Korang Teman-teman Ada Yang Orang Batu Disini Asli Ada Ya Nah Batu Batu Itu Dari Kata Apa Batu Batu Tapi Asli Batu Bukan Batu Tapi Batu Jadi Salah Satu Anak Pangeran Diponegoro Yang Pintar Dalam Ilmu Pengobatan Yang Bernama Abu Gunohim Ya Kan Itu Melarikan Ketika Pangeran Diponegoro Ditangkap Om 1830 Dia Sudah Waksin Rek Aku Kejegel Lama Um Ayonang Brang Witan Brang Witan Itu Kemana Kedua Bik Ya Kan Salah Satunya Adiknya Pangeran Jagari Binti Ponegaran Yang Mangkomnya Diagung Wakukan Di Gunokawi Itu Adiknya Pangeran Diponegoro Ya Bukan Orang Yang Punya Keahli Bukan Tapi Beliau Memang Wali Yurlo Karena Menyebarkan Isla Itu Bahagia Pak Pangeran Diponegoro Kejegel Adik Salah Satunya Abu Gunohim Yang Ada Di Bumi Haji Beliau Tidak Mau Pake Nama Asli Takut Nanti Kamu Orang Kalau Tau Dengan Orang Nama Gunohim Kasih Tau Ke Sanya Biar Kami Tangkap Kami Adel Adel Nam Jis Ya Apabila Pake Nama Was Tuh Yang Artinya Membeli Wasiat Dan Dutur Nah Orang Cewa Punya Kebiasaan Itu Manggil Dengan Sukuh Kata Terakhir Misalkan Pak Arief Nanti Ketika Sepuh Dipanggil Bah Rip Pak Cuky Dipanggil Bahti Bahti Jadi Istrinya Pak Cuky Panggilnya Bu I Mabuk Yang Dino Nah Mbak Was Itu Ketika Seperti Dipanggil Bahtu Bu Perumusannya Pada Bulan Maret Tahun 1998 Itu Disemakati Sebenarnya Pemerintahan Kotatif Kota Administratif Nah Perumusannya Dari Tahun 2008 Tahun 2000 Saya juga Ikut melihat Meliput Rabatnya Teman-teman Baru Disepakati Bahwa Namanya Menjadi Nama Kota Batu Beluh Kecamatan Dari Kota Batu Ya kan Jadi Teman-teman Itu Sedikit Sejarahnya Hubungan Kita Dengan Jogja Cukup Apalagi Teman-teman Dari Bantuk Keram Abu Buno Itu Berasal Dari Basisir Selatan Jogja Ya Dari Sini Gak Tahu Dimananya Saya Jadi Ada Tiga Orang Dari Jogja Yang Datang Mengembangkan Tota Malang Mbah Wastu Kemudian Mbah Onggo Yang Ada Dikain Tangan Teripis Teman-teman Tanya Cuman Selfie Gak Lepok Disitu Ada Makam Mbah Onggo Panglima Perang Pangeran Di Tangan Teripis Tujudu Nanti Bilang Saya Temannya Mas Nanti Diizinkan Masuk Kemah Hanya Orang Orang Yang Punyanya Khusus Kalau Cuman Nyer Selfie Gak Boleh Terus Diharuh Yang Cidak Mbah Onggo Kemudian Ada Mbah Wastu Yang Terakhir Mbah Sokol Yang Adik Tuhan Itu Orang Jogja Semua Jadi Makanya Saya Bila Kita Jogja Marami Adik Muda Baik Hitung Yang Kedua Teman-teman Akan Merasakan Semakin Lirian Hidungan Ketiga KB Dutur KB Berhasil Ya Terima kasih Baik Teman-teman Selamat Selamat Masih Banyak Teman-teman Cerita Tengang Sobs Jadi Karena Sudah Banyak Yang Kekuatan Luat Menurut Tengang Tengang Ketiga Tengang Tengang Ketiga